Intro Manusia diibaratkan sebagai sebuah titik kecil di dalam sebuah lingkaran yang besar betapa kecilnya manusia dan maha besar Allah dalam memahami kebesaran Allah itu tidak hanya melihat apa-apa yang ada di alam semesta ini seperti adanya langit, bulan, bintang, matahari, gunung-gunung sungai-sungai, lautan, dan lain sebagainya sadar atau tidak sadar manusia mengucapkan maha besar Allah ketika melihat fenomena alam atau keganjilan yang dilihatnya secara kasat mata meskipun hal tersebut merupakan sunat Allah itu pun tidak salah dan memang benar kebesaran Allah dapat kita lihat dengan adanya ciptaan-ciptaan yang disebutkan di atas yang merupakan papan petunjuk atau baliho milik Allah yang wajib kita yakini akan keberadaan Allah itu adalah merupakan jembar alam atau alam besar atau alam kabir namun yang perlu dan sangat penting kita yakini bersama bahwa kebesaran Allah yang terlihat di luar diri kita sebenarnya sudah terrepresentasikan dalam diri ini yang notabene merupakan jaman alam atau alam kecil atau alam sagir betapa diri ini sudah sangat tersusun rapi dan begitu kompleks keberadaannya betapa begitu menakjubkannya kebesaran Allah ada dalam diri kita ini contohnya kita diberikan lima panca indera yang setiap saat menjadi sahabat kita baik siang maupun malam mata dengan penglihatannya hidung dengan penciumannya telinga dengan pendengarannya mulut dengan ucapannya tangan dengan geraknya kaki dengan langkahnya akal dengan pikirannya hati dengan mengertinya ini merupakan kebesaran Allah yang nyata nampak dalam diri kita siapa yang membuat mata bisa melihat sehingga terpancar berbagai macam warna tangan dengan gerakannya kaki dengan langkahnya apakah sebenarnya diri jasad ini nyatanya adalah sebujur bangkai atau wayang yang tidak berdaya bergerak karena ada gerakannya Allah melihat karena cahaya Allah berucap karena ucapannya Allah apakah tidak terlihat jelas betapa kebesaran Allah sangatlah nyata dalam diri kita bahwa diri kita ini ibarat wayang yang digerakkan oleh dalang melalui tudingnya makanya siapa disebalik diri ini sehingga begitu sempurnanya dengan segala keistimewaannya maka sejatinya yang bergerak berbuat dan bertindak nyatanya Allah yang menjadikan itu semuanya yang keberadaannya tidaklah jauh dari diri kita bahkan lebih dekat dengan luurat leher kita mari kita sama-sama rumungi dan tapakuri bersama bahwa kebesaran Allah itu sangatlah jelas nampak ada dalam diri kita ini tinggal kitanya mau atau tidak untuk membuktikan dan membenarkannya dengan rasa yang sejati rasa yang tidak dapat ditipu daya dan rasa yang tidak akan pernah bisa berubah oleh karena itu mau melihat kebesaran Allah kemana lagi selain kita menelusuri keberadaan diri ini semakin melihat keluar maka akan semakin tersesat karena merasa Allah sangatlah jauh dari diri kita itu semuanya sudah jelas ada di dalam diri manusia semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh